Pagi teman-teman, pada pagi hari ini kita akan menerapkan pola percabangan atau pembentukan cabang dari pohon durian yang kami punya ya Di sini kita melihat bahwa daunnya ini sudah saling menutupi, menutupi itu artinya masing-masing ranting daunnya itu bertemu Ya, bertemu atas dan bawah dan usia pohon kami ini sudah berusia sekitar 4 bulan dan pertumbuhannya juga cukup baik Ya, makanya kami akan coba akan membuatkan percabangannya ya, kita akan perbaiki percabangan di bawah Nah, percabangan yang di bawah ini kita akan menggunakan tali rapia teman-teman ya Nah, tali rapia kita ikatkan pada percabangan-percabangan yang paling bawah Nah, pada posisi percabangan yang ini kita turunkan dia tetapi jangan terlalu tegang ya Jangan terlalu, tarikannya jangan terlalu kuat karena nanti akan membuat ranting itu bisa patah teman-teman Jadi, kita sesuaikan saja dengan perkiraan tarikan yang dibutuhkan Dan ini pun sebenarnya prosesnya bertahap ya teman-teman Ya, jangan terlalu dipaksakan untuk rantingnya kita tarik Tetapi kita jaga perlahan-lahan setelah misalnya nanti beberapa minggu ya kita tambahkan lagi Ketika rantingnya sudah mulai terbentuk atau polanya mengarah ke bawah Sesuai dengan yang kita inginkan Dan setelah itu juga nanti kita akan tambahkan lagi Atau kita lebih turunkan lagi sesuai dengan keinginan kita gitu ya teman-teman Nah, disini kita menggunakan patok bambu ya teman-teman Nah, ini adalah percabangan yang selanjutnya Nah, ini teman-teman bisa lihat cara pola pengikatannya ya Cara membuat lubang ikatan yang akan kita masukkan ke dalam ranting Agar tidak mengganggu dari pertumbuhan pembesaran dari batangnya Nah, dari sini satu batang yang ini Dengan batang yang ini kita berusaha membentuk sudut 45 derajat teman-teman 90 derajat maaf salah 90 derajat teman-teman Nah, kemudian kita buatkan Patok ya, patok bambu Dan kita lilitkan Atali rafianya ya Kita Harus mengontrol Tarikan dari Rapia kita Agar tidak merusak Ranting Ataupun percabangan Yang akan kita buat ya Jangan sampai patah teman-teman Nah, selanjutnya di sisi Di sisi sebelah sini Nah, di sini teman-teman bisa lihat Bahwa daunnya itu sudah bertemu di atas gitu ya Nah, ini yang kita turunkan Sedikit Dan juga kita melihat Pola daripada percabangan ini ya teman-teman Seperti di sebelahnya itu Ya Dengan percabangan yang ini kurang lebih Berbentuk 180 derajat gitu ya Jadi Untuk Percabangan yang kami buat ini Kami usahakan Terbentuk Di empat Arah mata angin Nah, di sini kita mencari Di mana sih Posisi penempatan yang terbaik Untuk Pembentukan Batang ini gitu ya Nah, di sini saya akan memperlihatkan Bagaimana cara pengikatannya Ya Nah, itu Agar tidak Tidak Apa namanya Mencekik Ya, batang dari durian itu Dan kita memberikan Semacam kayak Celah ya Nah, kemudian kita cari Lokasi yang Lokasi patak yang akan kita pasang Nah, kalau kita lihat di sebelah sana Sebelah sana dengan sebelah Yang sekarang kita mau pasang ini 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 Posisi derajatnya Kurang lebih sekitar 180 derajat teman-teman Ya Nah, jadi Kita usahakan Percabangan itu menyebar Seimbang Karena nanti akan menentukan Besarnya nanti ya Besarnya dalam arti Percabangannya itu Terbentuk Polanya Nah, ini kita Buatkan cara Lilitan Untuk yang tambatan Pada Patok yang paling bawah Seperti ini Ya Nanti bisa dicek Jangan terlalu tegang Tarikannya Supaya tidak Merusak daripada Batangnya Nah, dan Juga harus diperhatikan bahwa Pentingnya Tarikan ini Ketika Terjadi musim angin Atau musim hujan Ya Itu kan biasanya Pohon nanti akan Bergoyang ya Jangan sampai Karena terlalu kencang Kita tariknya Pada saat musim hujan Justru malah Dia patah Ya Perlu teman-teman Perhatikan Jangan terlalu Jangan terlalu kencang Karena potensi patah Pada saat Hujan lebat Ya Ataupun ada angin Bisa membuat Pohon durian kita Batang durian kita Jadi patah teman-teman Nah, ini yang selanjutnya Teman-teman Nah, ini batang ini Agak kaku ya Teman-teman Karena memang Percampangan diatasnya Sempat terpotong Ya, memang Bawaan dari bibitnya Teman-teman Ya Makanya dia Agak kaku Ya, untuk Batang yang agak kaku Ini memang Kita harus hati-hati Dan Pembentukannya Memang bertahap ya Teman-teman Jadi Pembentukan yang kami Buat ini Ini bertahap Ya Ini belum Sesuatu yang 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 akhir Gitu ya Mungkin nanti Kalau misalnya Pola percabangannya Masih ingin dibentuk Lebih Lebih Apa namanya Lebih Terarah lagi Sesuai dengan Yang diharapkan Kita bisa nanti Kencangan lagi Ya Karena nanti Batang durian Ini Batang durian Ini nanti Akan mengikuti Mengikuti ya Teman-teman Tetapi Di tahap awal Jangan terlalu dipaksakan Karena bisa patah Nanti ya Nah ini Kita menjaga Atau membuat Keseimbangan Penyebaran Dari Batang durian Paling bawah Ya Teman-teman Sebelumnya Sebelumnya saya mohon maaf Karena Di video ini Ya suara Rekaman yang saya Buat itu Sangat kecil ya Sehingga Saya Isi dengan Suara Dabbing ya teman-teman Tetapi Pada prinsipnya Penjelasan dari Yang saya berikan Saya harap Dapat memberikan Pencerahan Ya Bagaimana Membentuk Atau membuat Pola Percabangan Pada Pohon durian Satu lagi aja Kayaknya Bagaimana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini aja dulu teman-teman ya, teman-teman ya, pada rancing-rancing batang bagian bawah ya, untuk bagian atasnya kita akan lanjutkan bertahap ya. Jadi kita buat dulu bagian bawahnya terbentuk, dan selanjutnya nanti bagian atas, ya makin bertemu baru kita bentuk lagi. Nah ada lagi salah satu contoh pohon durian kami yang sebelah sana, yang kita bisa jadikan, contoh untuk kita. Ini adalah pohon kami yang kedua ya, yang kita akan coba buatkan pembentukan percabangannya. Pertumbuhannya cukup bagus, disini kita bisa lihat tunas-tunasnya, terubus-terubus barunya muncul-muncul terus gitu ya, batangnya di bawah juga, daun ke daunnya juga sudah bersentuhan, ya. Dia sudah bersentuhan makanya, karena dia sudah bersentuhan, kita buka dia, ya. Kita sudah bersentuhan, ya. Ya, kita sudah bersentuhan, ya. Kita sudah bersentuhan, ya. Kita sudah bersentuhan, ya. Nah, kita lihat di sini. Ini 90 derajat. Kita cari batang yang lentur, ya. Batang yang lentur, ya. Kita sudah bersentuhan, ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati